Intro Tidak kadang ngarang Paget dulu Lagu apa itu Apa lagunya Aduh Sekarangnya saya ingat aku ini Lari Kita leleh Saya coba lagunya Coba Masih ada skillnya Peter Pan Menghapus langkahmu Ada tadi itu ayamku Lepas lagi kapan Eh Menunggu ini nanda ada saya ngorderan masuk Baru saya Ceritanya kejaran Kejar target Karena Ruge kemaring Karena Saya ini kan sebenarnya EO jelokat Harusnya kan saya tahu juga Bagaimana caranya pesan Tapi tidak aku tahu gitu Saya pesan begitu Pesan apa? Pesan-pesan makanan online Karena? Saya bisa menerima Oh Mungkin pesan-pesan makanan Jadi Pesan itu Pesan aku Makan sate Pesan-masa Saatnya disitu tertulis Berapa ini tuh Aku pilih disitu Eh Kan ngampak orang Berarti 40 tusuk Aku pesan-masa disitu 40 40 tusuk Eh Desa Apa? Apa? Yang datang Nasi kuning Terlalu jauh Terlalu jauh Harusnya kami bilang apa Harusnya masih ada Tusuk-tusuknya Kenapa kali itu Nasi kuning Salah Bukan gitu Bukan gitu Bukan gitu Dari mana Dari mana Kekamarnya ini tidak datang Karena bilang beneran Musuki Iya Iyo Ramus Dari badannya True story Itu ramus Nah Bagaimana Bagaimana kayak ada angin Anu Remus 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 Capek juga Dari tangkap itu Hano disitu Apa ribu-ribu Ngapain Baru-baru Baru-baru Dapat Teteh 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 Udah Wila Mana Aku bilang Apa ini Goyang-goyang Anu Kusengku Aku bilang Stikus Baranina Baranina Jina 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 Om 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 Libra 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 Berarti dia lahir bulan Dia cancer Menentu Libra Libra September Libra Ini semua Om Kasih Kenal Halo Libra Eh Sudah dibilang Sudah dibilang Jangan Masih kaget Kita Oh Iya Ini Jenis Burungnya Dia Burung Anu Burung Lucu Lucu Burung Lucu dia Ada Burung Ada Unggas Ada Ini Lucu Ini burung Lucu Memang Jadi di Afrika Terkenal 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 Bisa Dipegang Bisa Pelan Pelan Saja Pelan Pelan Apa dia Makan Itu Apa dia Makan Kalau dia Makan Cica Cica Hari Hari Selasa Kecua Tapi dia Suka Serangga Serangga Dia suka Itu Nggak 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 Kenapa dia Burung lucu Ini Karena Pintar Kita Tabak Tabakan Bisa Bicara Biasa Biasa Tuan Pancing Pancing Bila Libra 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 Coba Tabak Tabakan Dulu Burung Burung Apa Dia Yang Bisa Dia Yang Bisa Tau Oh Dia Dia Coba Burung Burung Apa Yang Second Burung Apa Yang Second Burung Apa Yang Second Burung Bekus Barang Bekas Mas Bila Libra Burung Bekus Halo Teman Teman Semua Balerang Om Itu Semua Itu Om Semua Itu Di Dalam Itu Barang Sek Banyak Cerita Cerita Ini Ada Cerita Kalau Malam Kan Sampai Dia Ter Memburung Hantu Jadi Banyak Banyak Pengalaman Banyak Pengalaman Anunya Waktu Itu Apa Yang Kau Lihat Itu Bayangan 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 Mantan Berarti Bagar Kan Bagaimana Bagaimana Terima Lepas Hantu Lepas 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 hampanya malam Jumatku Iya tak senang karek kodong diboya tonjaki dicari tonjaki kodong-kodong Alhamdulillah walaupun kita dibilang ini konten-kontennya bisa dibilang jelas jika iya asalnya aja apa namanya asalnya aja asalnya aja tapi sekarang daya intinya inti intinya inti hari ini teman-teman saya dan Aldiradi bakalan membacakan lagi cerita-cerita horor dari teman-teman yang mengirim sama sekali ini sudah yang mau panjang-panjang mengirim tapi belum dibaca iya betul iya Mari kita baca nih siapa mau pertama kali Adi dulu bisa boleh tuh agak panjang nih kadi Hai tidak mau disebut namanya enggak enggak tidak mau disebut namanya ya oke cerita pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam SK Lapa mudah mau pakai sirup atau pakai gula merah itu bagus mantap passwordnya Hai jami disebut namaku dikandah kamu diserin pengalaman seram ini sebenarnya banyak sekali pengalamanku tapi satu-satu mau kukirin ya kepanjangin nanti langsung saja pengalaman pertama sama soal begitu uang bagaimana begitu uang begitu uang begitu uang yang anuway yang itu maksudnya dia di atas kita dibawa maksudnya gua yang kita di dalam nyamuk di luar ikulambu itu kawan eh libra nah oke oke sing kompor kan nice Oke berarti itu terjadi sekitar tahun 2004 atau 2005 tapi aku beli Nabilang ini burung 2005 di 2005 di 2005 kucing kawan saat itu menginjak kelas 2 TSN di kota bone di tahun 2004 dia masih kelas 2 perlu diketahui kalau ini sekolahku baku sebelahannya sama man baru man itu semak iya sederajat memang yang di petaran itu man jadi model semua bukan saya juga bayangkan saya juga kira dulu begitu iya kira anak sekolah yang di dalam di sini orang kapan kalau mau jadi model kayak telkom lulusannya pas kerja di telkom padahal tidak jadi padahal ada yang kerja di home XL baru kalau mau ke sana itu langsung karena tidak ada pitembak penghalangnya ada pohon besar pohon besar di tengahnya itu mana itu pohon tidak bisa nagang gue angin dia tidak bisa diri kengangin itu pohonnya deh di saat pohon-pohon yang lain besar kawan-kawan adanya mau dibilang mau mi hujang ini pasti gue yang itu pohonnya minimal daunnya dia tidak dia tidak ada mantong kapan akrilik di sampingnya tunggu dulu benten telepon kapan masuk iya antara itu benten telepon iya tunggu dulu bagaimana memang hitam pohon ada kabelnya ada kabelnya kayak warna hitam putih-hitam putih benten telepon nginjenuh bukan pohon yang selalu diketuk kalau malam bukan pohon kalau mau dibayangkan kayak angka delapan tapi tidak tersembun tengahnya model pohonnya model pohonnya tau gak kayak angka delapan kayak gitar spanyol tapi tidak ada tengahnya jaraknya itu pohon ke tengah lapangan sekitar 20 meter kalau jalan di lapangannya sekolahku jelas sekali dilihat itu pohon oke waktu kejadian itu pas jadi anggota pramu kakak terus ada kegiatan persame perkemahan sabtu minggu masa sih lurus tunggu rung tadi tak ada apa ada apa ada apa tidak karena kalau saya kasih jadi itu perkemahan sabtu seni iya persa asing iya persa asing iya karena pengurus kak tim pantau anggota iya seperti sudah mi makan kak tidur mi kak dan lain sebagainya dia yang pantau dia yang pantau jadi tidak tidur ke dia ini singkat cerita mau yurid malam nah kebetulan ditunjukkan sebagai anggota pos bayangan deh itu tuh kak kalau masalah jurid-jurid begitu dan misalkan yang kau diksar-diksar itu ada kelasmu disitu mi keluar aura ketampananmu iya disitu mi lalangi seng gets bwg kalau malam kalau malam tidak nak pakai tau paling jaket andalannya iya karena dingin ini waktu yang paling pas ini mi waktu yang paling pas saya kasih keluar jaket prosop 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 iya prosop prosop hudi-hudi waktunya mi apa sam pinnya pin yang iya black id pin prosop skaters kok pakai mi sembaju democismu ii da dee ada baju democismu dia merek democismu yang dulu di makasar itu ii enggak gaul kok kalau enggak du pakai itu kan enggak gaul kok daramu daramu kawan dee kalau democismu enggak tidak ku dapat ke democismu sampai ada misi temanku salah-salah yang ku doain memidikasi minta uang ku untuk lembaji lebaran teman dulu pergi the cimus eh tak balik segini tak balik jual democismu kawannya baru itu berubah iya democismu 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 nah segini iya pas kamu makan malam di democismu democismu singkat cerita mawi jurid malam dia yang jadi panitia bayangan pos bayangan pos bayangan jadi pas pembagian tugas anggota ya disuruh makan baru tidur biar bisa diculik satu-satu di planning itu bilang makan kau baru tidur kau sebentar bakalan diculik kau satu-satu semuanya nih panitian ini bakalan bilang sebentar kalau menculik pelang-pelang kau anak-anak orang tau gitu-gitu itu biasa iya tidak mungkin yang diculik injil yang rentas tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin yang kau culik itu yang atanja bukannya menghina ini menghina itu kalau pakai tanja jangan tidak mungkin tanjai libra sumpahing iya iya pasti yang kau culik pore ya iya pasti yang kau culik itu yang diantar keeper-keeper sami naik mobil apansa iya apansa dulu pore iya iya artinya anak rumah-rumah itu dia anak rumah-rumah cewek-cewek rumah-rumah modusnya singkat cerita sumpahnya singkat cerita jadi pas diculik satu-satu otomatis ini pengurus belakangan pi makan pas kau mau makan malam sekitaran jam 10 atau jam 11 sendirian gak karena sudah semua mie makan temanku kondisinya gelap nih dimatikan mie semua lampu iya rata-rata pengurus pergi nonton bola di ruang juru terus kalau mau ke tempat makan harus ke jalan di lapangan otomatis di jelas ke itu pohon pohon yang tadi pohon yang tadi yang kode 8 nah pas ke jalan di lapangan panas iku rasa bagian belakang leherku tapi saya tepis ji kemendungi memang iya maksudnya panas iku rasa tapi tepis ji bilang kayak ah mendungi sih bisa panas iya tapi dia rasa panas maksudnya dia tepis arti tepis itu apa eh dia iya 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 jika lihat itu pohon angkapan goyang goyangi daunnya tapi tidak kupikir ji ih yang namanya pohon iya pasti bergerak-gerak dong daunnya iya ih over thinking kue ini cas tidak baca dulu tau sampe habis tapi memang masa tidak goyangi daun justru yang tadi itu yang aneh yang nabi bilang tidak goyangi daunnya iya ini dipertanyakan normal kan mendung dan juga daunnya goyang ya wajar, sampai sini sih masih bisa dia logikakan tapi tidak aku pikir singkat cerita sampai di tempat makan tidak dulu kawan begini kau dari 4-3 kali mau kau singkat cerita tapi tidak singkat tidak dia yang menuliskan singkat cerita tidak kasih masuk yang tambahan dia busang kan kalau mau singkat aku melihat popo tapi harus tahu ada setupnya lanjut sampai di tempat makan itu ruangan makan disusun pakai bangku tidak pakai meja terus ada di tengah ruangan bar pasca bar pasca namanya istilah-istilah anukapan dulu kalau bersahami orang mendekat ke tengah ruangan kayak ada kutabrak tidak pakai meja terus ada di tengah ruangan baru pasca baru pasca kapan baru pasca mendekat ke tengah ruangan aku karena singkatan baru pasca barisan perkista atau apa barisan pasukan kamis iya juga baru pasca baru huruf besar baru pasca baru pasca jalan ke tengah itu ruangan makan disusun pakai bangku betul tidak pakai meja terus ada di tengah ruangan baru pasca mendekat ke tengah ruangan kayak ada kutabrak nah itu enak kalau begitu seperti tembok tapi kulihat dengan jelas jalan ke tengah tidak ada tembok di depanku iya berisewakan enggak iya iya betul berisewakan takutnya memang di daerah situ ada lawakan enggak kawan upakmu upakmu kondisinya itu remang-remang karena dimatikan lampu jadi sisa lampu lapangan yang menyala jadi tetap jelas dilihat kondisi sekitar setelahnya itu tetap yang makan tidak ada apa-apa aku rasa singkat cerita adalah singkat ceritanya singkat cerita jok tena mantona singkat cerita kawan justru tambah iya kajai singkat panjang panjang singkat cerita jurid malam selesai sampai subuh aman-aman nah pas pulang persami dijemput mas sama pace ya tidak ada pekejadian sampai na besoknya malam selasa itu kamarku jendelanya bisa dilihat pagar sama jalan raya dengan jelas posisinya ranjang ku kalau bang bangun ki langsung itu tersaji baik-baik tersaji baik-baik tapi diantaranya jendela sama jalan raya itu ada pohon copeng besar sekali ada mungkin 10-15 meter tingginya selalu menonton di sini anu pohon copeng itu di pohon copeng ada simbol binatang toke gombe kalau jati dari pohon copeng mitosnya itu meninggal kalau tidak cacat karena pas dibawa jalan tol iya oh jalan tolnya bukan pohonnya bukan karena pas di hidup astagfirullah posisinya ranjang ku kalau bangun ada mungkin 10-15 meter tingginya itu pohon copeng kalau mau diurut itu jendela kamar pekarangan pohon mangga besar pagar pohon copeng jalan raya dia banyaknya pas malam sekitaran jam sembilanan izin mak mau tidur karena anak satu-satu jadi sendiri tidur jadi ke kamar mak sendiri disini mulai yang sampai sekarang terbawa sampai sekarang sampai sekarang dia bilang terbawa apaare jadi mimpi sekarang dia terbawa bedeng singkat cerita deng 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 nah kena baca dulu wami sedeng nah baca dulu wami sedeng jadi mimpi kak kulihat diriku pulang sendiri dari persami itu hari pas sore jalan kaki aman-aman jisai liat tidak ada apa-apa tapi enggak mau baca singkat cerita kalau ada tulis disini tidak kubaca aman-aman jisai liat tidak ada apa-apa kulihat diriku sampai di rumah malam pas mau masuk di area rumah ada kulihat orang duduk dibawahnya itu pohon copeng kayak sedih terus sekitar 10-20 meter intinya tidak terlalu jauh ada kulihat sosok hitam besar nakala tinggi itu pohon copeng satu jimatanya mendekat kulihat ke arahnya itu orang karena takut kak kupanggil itu orang tapi tidak nabati-bati kak jadi masuk kak anehnya kututupi pagarku tak banting tak banting baru terbuka sendiri berulang-ulang kukasih bagi itu tapi karena takut kak jadi kutinggali terbuka balik kak lagi di orang tadi masih ada tapi itu sosok besar nalewati itu orang jadi baru kusadari kalau yang naincar itu saya enggak ya lanjut karena sampai sekarang ini belum ini kan masih mimpi dalam mimpinya ini dalam mimpi ini tambah takut mak disitu masuk kak di ruang tamu kututup juga pintu rumah begitu juga kejadiannya kayak pagar masuk kak di kamarku saya kunci begitu juga cuma penasaran kak pergi itu sosok atau belum jadi pergi kelihat dari jendela ada yang berdiri di depan pagar sambil nali hati jadi mataku ketemui sama matanya jadi istighfar ketemu sama matanya hei mata tidak maksudnya kira-kira jangjang baku jangjang jangjang jangki jangjang 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 jadi inisiatif keambil selimut terus bungkus ibadanku kayak gogos ini masih mimpi masih mimpi dia membungkus badannya berarti dia tidur sampai membungkus badannya juga tidur oke ini masih mimpi teman-teman takutnya ada yang mendengar cerita ini kayak film film tidak ini masih dalam mimpinya dia ya karena selimut dulu itu tipis jadi kalau ada lampu itu terawang posisinya itu lampu kamarku mati tapi lampu 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 menyalah jadi masih bisa dipantah dari balik selimut oh transparan jadi tipis kita bukan ikea dia beli agak gelap ke busam aku rasa di bawah selimut terpaksa ku buka itu selimut tapi pas saya buka itu selimut langsung ke terbangun tapi deh pas di atasku ada sosok perempuan melayang tidak mimpin ini Oh ini bangun Mi terus ada sosok perempuan melayang jarak satu meter batu begini cocoknya karena diatasnya begini melayang tidak mungkin melayang miring doang pasti melayang baik mau Oh iya tak iya kayak Goku kayak Goku pasti dilihat ki dari paha naik di ngeliat di Hai anak-anak ngomong ngapa nangu lepak ini tidak buka lepak aneh iya Oh dipatau-tauai mungkin pas dia bangun disini berarti ya berarti posisinya ini tidur itu yang melihat disini iya betul harusnya agak disini Iya jadi yang dilihat karena takutkan colong enggak mungkin tong itu kayaknya sih saya tanya mau dia kasih colong dirinya apa juga apa juga jadi mungkin melayangnya ya agak di depannya mungkin dan rambutnya panjang terus beruban yuk jelas kiuban Oh berarti agak di kakinya berdiri rampai juga apa maksudnya rampa rampa rampai juga jadi kemana-mana itu rambutnya Oh gosang kemana-mana itu rambutnya Oh iya kayak semraut semraut kayak berhamburan tidak kelihatan mi tangan sama kakinya saking besar sekali bajunya mengangah kulihat kayak mau kak namakan Hai deh menganget terus kita ada air minum ada air minum ini pake ngantri anu jalan kotik Bambang berarti terjawab mi barat ya tidak kelihatannya cacauan itu anda di karena besar bajunya besar bajunya jadi walaupun tetap di atasnya atau gue gini Oh kita mi kulitnya terus bonyok tidak bisa maka bergerak jelas kibarantina lihat di di berarti ada pada apa ini iya tidak bisa bergerak biar bicara tidak bisa tahu aku paksa diriku baca ayat kursi tidak bisa sampai begitu juga tiga puluh mau hafal jika juga mau hafal jika tidak bisa sampai baca anak sampai menangis mak datami macapace kasih tenangka hilang mi juga itu sosok tadi besoknya tipes kak sampai satu bulan tidak bisa bergerak jadi peski tidak nah selesaikan ya berarti set up nah dari yang ada kayak natabrak iya bisa jadi kena angin duduk Iya kena kayak ngkodi angin kodi kalau mau ngkodi nanda baik bisa jadi diikuti Iya kayak kenapa nunggu disini nih bersaminya ini ikna bersami tonga jurid malam tonggir malam tonggir baru mot kan dia juga post kebayangan juga dia kapan terpengkir nama kan itu toh yang di tempat makan atau iya ah di laporan jadi di patah ini tadi Oh iya deh Oh iya begitu ada tetangga kemudian begitu enggak terus kita lau-lau tak lau-lau itu sering dulu iya sedulih jadi ini tulang rahangnya agak bergeser kita nganget kunci-kunci kesen jadi dibagi ke rumah di poskesmas gomotong ya nusulik hahaha iya tak begitu ya begitu tapi iya ini asli deh tak pangkeran semua tak pangkeran semua hingga penyak dik mau dipasar kiki iya karena harusnya Oh berarti geser kayaknya ini nanti ini kuncil-kunci jadi kasih kami bener-bener sama dokter Iya bener-bener sedikit ditampas membaru tumpuk pelang-pelang kalau lau-lau kak bilang gila-lau akbar Oh iya Oh berarti gara-gara itu milik ya gara-gara jadi kayak ada tuh biasa orang tak lalu tak begini haa ngapain tidak boleh tak boleh begitu begitu ya rebut juga iya uh kalau ditahangnya tidak-tidak tidak dibukai mulu kan jadi tangan iya itu biasa kalau ada bos tak di depan orang atau kaya Zoom meeting Iya Zoom meeting kita begini penuh nyangin kakak udah kecinanya nafas keraja itu iya kecinapas tapi tetap kegantaran bila lau-lau karena goyang di pipi sininya berarti dia dari situ kenapa dia masukkan setup itu yang tadi soal persami dia tabrak apa dia tabrak pohon ini segala macam karena penting itu untuk ceritanya Iya dong kita bisa menyimpulkan kalau mungkin ada yang tidak baik di situ atau bukan terbaik sih memang kan pasti ada yang begitu-begitu tahu ya Nah mungkin yang bisa diambil pelajarannya kalau misalkan teman-teman persami atau lagi di tempat yang baru ditempati baru-baru salangki mungkin dong Iya eh maksudnya menunjukkan ke juga kalau kita tahu ke kalau mereka itu pasti ada lah tahu tapi jangan terlalu percaya bilang ih ih tempatnya minikapan tempat tidurnya minikapan jangan tapi setidaknya kau percaya atau jadi mungkin narasatoy kapan bilang di notice Oyo penuh tahun karena yang paling kuingat itu dari cerita-cerita begitu mungkin teman-teman sering Tommy juga dengar kalau lewaku di jembatan atau apa kelakson kok ya betul itu Ah itu yang siapanya pernah jelas kan enggak kenapa bendy klakson untuk kasih tahu keberadaan tak serius ini nah ini serius ini jadi dia yang alih iya karena ketika ketika kita band dibuka gitu dan dilihat kini alamnya dia kan sama jaki cuman eh istilahnya itu opacity nya dikasih turun begini jadi jadi hilang nih kalau dikasih full kibeng opacity nya biar sekarang ini ben tidak bisa goyang kesangin banyaknya begitu saking banyaknya nah adeku pernah itu apa tuh adeku yang cewek tuh dika dibuka mata anunya mata kakinya maksudnya mata batinnya 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 batin jadi ada bidona anak anoko bedona macem bisa juga melihat bisa juga mendengar Alhamdulillah normal jilah Oh normal Oh indranya di jelaskan nama sepulnya sekarang kita jika kita normal jika cacatnya enggak maksudnya dia bisa melihat makhluk-makhluk halus begitu nabi lain sama adeku mau kolia memang jemimau kolia bilang ya eh apa bedeng dikasih begitu enggak apa-apa jenisnya benda bapaknya digosokkan jibeng alisnya begini gak di apa ya dikasih ini nah itu adeku pulangin dari anda tuh permainan elektongan ya tutup terus matanya banyak mungkin teman-teman lihat di tiktok kayak pasti buka mata batinnya langsung begini toh karena jawab jaman tombin nali ya di pinggir jalan paling banyak beden di setiap eh lampu merah eh maksudnya itu kayak di trotor nyai berdiri di pohon di setepuk baru tatapan itu bingkosong nah yang biasa itu paling banyak ben di jalan toh karena korban kecelakaan itu yang melihat mentoh bedeng ada yang cuman duduk jisai begini rata-rata sih kosong tidak tidak melakukan di aktivitas-aktivitas yang kayak ndak cik ndak ya ndak sampai begitnya ndak tapi deh iya deh itu tahu berapa dengan cerita bento-rata nih kok buju kucing mentongin jenisnya kucing mentongin yukawira ini beda itu kayak bapak-bapak kira terian waditi listrik mempunyati listrik begini lampu jalan ngapain ira tenjoin baik pengamannya kosong jadi dari di atas kiri di atas kiri-kiri telinga kayak tongi taji tapi masih yang perawakannya itu normal jika manusia atau eh tidak ratang tidak jelas kiri mukanya tapi kosong kosong itu apa kosong tetapannya ada jemata tapi tidak melirik kemana di kosong jemim begit bedek nabila ngadekku ada ya benteng itu nabila juga yang di pahmi tangan kami setengah ini melihat apa setengah normal jgit kita sudah dua kali sudah minta dua kali loh sudah minta dianggapnya kan dipanjikan apa lainnya 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 melihat begitu tentang paling benci beka lo masuk malamnya nah pulang jawa itu jalankah jadi disitu jalankah ada terus gini sepanjang jalan kan banyak nih banyak cuma ada memang satu paling benci sekali Oh yang di dekat kau sih nih ya sepanjang jalan jalan-jalan iya sepanjang jalan 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 jadi random key biasa di sini biasa di sana-sana yang biasa tapi ada terus ada terus key itu jadi dia itu berapa nih eh kayak kunti begitu tapi lidahnya sampai ke jalan jadi turun di jalan ini jadi ngomong-ngomong lagi ngomong-ngomong lagi ngomong-ngomong lagi ngomong-ngomong lagi ngomong-ngomong lagi saya terlalu begitu tak kalah ku jagur kidadanya kalau tak kalah berdua kita baru bilang ada lagi dia lalu maka disitu ikau tomo bicara ikau tomo dalam hatimu bicara jangan mau kasih keluar malas kibintang malas kibintang itu kalau dia lagi disitu nana injo injur di dana balik kalau ditanya kamu iya 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 kalau gondol di Bandung enggak apa-apa sih ini masih baru dunglop masih tajam masih ada itu bulu-bulunya dunglop iya begitu dipetarani tapi banyak-banyak macam iya maksudnya macam-macamnya juga yang begitu aja yang biasa tidak tahan begitu mungkin dari dari kecil terbiasa me tapi ada menton satu yang kayak biar ini sampai ketua tetap menakutkan aneh kalau saya itu enggak pernah aja Alhamdulillah mudah-mudahan tidak gitu tapi pernah ya sering ngerasa-rasakan suara atau apa pernah gak dulukan tinggal di buat jembatan Adi Borontia ngodong di kolong jembatannya ini kan jembatan Borontia turunki di situ pas dibawanya memang di jalanannya lewat jembatan tapi istilahnya memang memang tinggal diisi beruntung orangnya jembatan biasa begitu jahatnya ketidak dibawa jembatan gitu iya begitu lah memang makanya saya itu terlalu aku tutup kiprivat anu ketuk keluarga aku bilang anak-anak aja aku sampai lewat di depan rumah aku setiap pagi-pagi tahu kalau teman-teman ini tahu mungkin yang pernah tinggal juga di sana kita akrab dengan yang namanya padale karena air Iya di depan memang kanal dong iya nah pernah pulang malam pulang malam alam dari itu udah ngarki itu mulai ciri di air ke mulai ciri itu kayak iya begitu iya iya satu kali tahu besarnya ikan dah bukan iya besarnya ikan bagusnya kepalanya besarnya ikan tapi satu kali lagi mulai ciri nah bukan yang cepat yang lambat begitu iya nah pagi-pagi tuh gue tanya Mi di Sumang di Sumang itu tetangga aku padahal juga bukan dia orang-orang jadi iya bukannya padahal dia kadal cilak hahaha bunci nih hahaha cilaknya itu kau iya nanda pergi di pengantin rapinya itu kau bunci tapi dia kan kecil sih kecil jadi anda sampai besar gitu tapi itu besar di dunia jinnya anu tuil dan bayul eh 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 nah aku tanya nih semua lumpuhnya jerukannya padahal ikkapang atau atau juga besarnya aku dengar anu nah karena teko janjanginak pernah iya nabila teko janjanginak pernah ngerekam manjo li pernah band dia rasakan maksudnya itu tadi teko janjangin jangko liakinak kalau ada dengar begitu dan malam karena dia pernah lihat itu beden penunggunya lae anuah sungainya di situ dan dia naliyaki bentuk sana plumpona tapi kamu tuh ngitidong Oh besar kita pakai kerboh oh bayangkan kau itu di bawah kerboh tapi di bawah air teh le langsung kayak ih masuk jadi pantangannya untuk itu tidak dilihat ada sebenarnya bilang jangan penasaran jangan penasaran jangan penasaran ya mau koliakimu kau penasaran jadi tidak ada tanya bentan dunia ndada tanya banget tapi ih apa aja begitu nah setelah najar tahu penunggu disitu ya maksudnya macam-macam juga anunya to orang to responnya atau yang pernah rasa entah itu pada saat malam itu memang pada leji pada leji tahu cuman itu yang anak-anak bilang sama saya dan itu masih SMP teman-teman di bayangkan minyum masih liar imajinasi anak-anak bilang kayak kerboh tapi di bawah air iku bilang kayak tongi kapan apa ini di jadi badannya kayak kulit-kulit anakonda tapi dia bodelnya kerbodong deh itu tuh kudanil iya kudanil kapan model-modelnya kudanil di model-modelnya kudanil masa ada kudanil di Indonesia ini adalah di kebun binatang ya mungkin kayak badan-badang kudanil kikapang itu nanti ya di luar biasa lagi juga yang bilang itu yang penungguan nah sapi talam pernah tonjak lihat pernah mantong itu depan rumah aku kulit iya manteng kembali banjir-banjir nato bukannya lagi kurung dan jena tolak banjir-banjirnya disitu tahu naiki air kak sudah ngasih pada lega ada kumateng besar mi perutnya saya lihat gitu dia sarapan iya dimakan iya kan anjingnya godong tenggelam gitu baru besar mi perutnya gitu deh kulit mentong kita kasih keluar-keluar anunya padahal baru-baru kondisimu disitu eh kakimu berendam bangkit disitu di air tidaklah dari depan rumah kejak kursi-kursi sambil makan biskuit saya lihat di ambil tong keton itu saya yang pelihari Oke lanjut amasih ada cerita lagi satu lagi kayaknya di Oke sudah 36 Hai mana ya Hai Assalamualaikum timbal orang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses ke semua passwordnya belia inailan Bali iya betul perkenalkan nama saya canju 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 siapa di nama asrul 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 ham eh samsul 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 canju tinggal disungguh minasa mau berbagi pengalaman horor waktu masih mabah jadi out di awal-awal tahun 2010 Letting ke ini berarti nggak ditemukan Iya detingnya di nih cek bareng canju anji canju ya nih canju serbatan Nayan serbatan nih iya nasi cincong-cincong iya serbatannya cincong-cincong cincong nenten di nih ya nih joceng itu cincong kakak tuh kecil-kecil kering kamu tahu itu sebelas disambar petir sama dengan mencok katanya tuh sebelas itu tidak 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 mengerti apa sebelas sebelas petir disambar petir sama dengan mencok iya jadi sebelas ini kusnya turut disambar petir sama dengan mencok oh saya pesawat Oh pesawat macam-macam macam-macam nomor sebelas ditakdian pesawat iya ditabrak ditambah ayo sebaratnya enggak apa masih kuliah kak seringka pulang tengah malam ke asrama karena masih mabah otomatis banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi yang harus saya ikuti akhirnya saya pulang tengah malam ke asrama Ramsis asrama mahasiswa atau Ramsis karena saya Alhamdulillah penerima beasiswa jadi wajib tinggal di asrama selama satu tahun Oh ini dia apa sih namanya beses apa situ lagunya tuh selama-selama haji sudi ya karena masih mabah jadi belum bisa nginep-nginep di kampus atau di himpunan sama senior-senior betul betul jangan-jangan image dulu kalau masih tai jangan-jangan berani-berani at itu itu waktu perjalanan pulang keluar dari area kampus menuju asrama ketemukan satu asrama aku tapi beda fakultas nah minja dalam kurung momen paling bahagia itu kalau pulang tengah malam ke dari kampus baru baru ketemu kisah tua seramata di jalan cocok ya betul karena ada teman itu kayak baru-baru cerita gitu ya Pak Jako tadi di padahal disinian aman saya cuman ini agak-agak bukan sandal sama-sama sama-sama maka ini jalan kaki menuju asrama sambil aman sih aman ada merek Eiger sandal-sandal senior memang kayak-kaya amanya kok iya amanya bagus kudung sudah dipukul nggak imunisasi atau dari depan to normal jirapuna begitu kampus ada juga yang biasa dan begitu ya lain kali pas dia minum air keluar bolong pancelain kartun waktu perjalanan ke lu pulang keluar dari area kampus menuju asrama ketemukah satu teman asrama aku tapi bila fakultas sama-sama maka ini jalan kaki menuju asrama ya sambil cerita-cerita tentang kegiatan di kampus betul cita cerita-cerita kegiatan di kampus senior-senior yang resep senior-senior cewek yang paling cantik Tidak pernah kau bicara kau tiba-tiba kau bicara Mari-mari mah Tapi yang dikagumi itu kan yang selalu basah jidatnya tuh habis shalat lagi Jadi banget ya rambut yang di depannya Rambut di depannya jibasa Rambut di depannya jibasa Jadi kaum-kaum cewek-cewek kayak Biasanya jadi imam kok Sendal-sendal itu itu sendal-sendal hitam yang banyak Sama jaket-jaket pernah kulihat jaket-jaket Anu yang polos yang bluedroo cila Bukan bluedroo sih kayak kain-kain celana pentafel itu ada Tapi dia jaket King Oh iya iya Begitu Ngerti 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 Nah biasanya itu dipadupadankan dengan tas-tas yang besar Iya Oh iya Tas polo Tas polo Tas anak rohis Baru dia yang jala-jalanya disini banyak casnya Chargernya Eh penting Penting itu kawan Penting itu kawan Tidak Tas polonya itu yang warna coklat Iya Tapi banyak namuat Banyak namuat Yang tulisan polonya itu Cilla gitu Iya betul Baru warna merah Betul 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 Aslinya itu Iiii Nggak gaul Nggak gaul Kawan Harus dibawa itu baru dibilang berpendidikan Karena disitu bisa masuk mapmu Meja gambarmu Mas Baru pakai celana kaini Iya Baru panjang Kepanjang Iya Gomrang Nah itu tuh yang kayak Isde Cingkram Mahasiswa yang Cepatnya nilulus Yang begini Iya Dua tahun Gini Tidak dong Kenapa dua tahun Pokoknya baku balas cerita Kasama ini temanku Sambil ketawa-ketawa Sampai tidak terasa ada Mekat di depan portal asrama 300 meter dari itu portal Ada percabangan yang Kalau ke kiri Mengarah bloknya temanku Kayak ada di kampus Kalo ke kanan blok kamarku Saya di blok C Dia di blok D Sebelum ku ke blok masing-masing Sempat saya bercandai Awas kau ada setang Gondolo panjang rambunya D Setang A Ada tau memang Gondolo panjang rambunya Apa Setang wongfeung Oh Oh tidak panggil Betul Ada tau Ada tau gitu Yang gondolo belah dua Apa Paja Paja Bagus itu Matara Matar 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 Altar Altar Suka ke pacat Bacelet Tara Gondolo belah dua Apa Tara Lanjut Lanjut Biasa Jogs Nyosana Sembilan puluhan Singkat cerita Sampai maka di kamarku Lantai paling bawah Saya buka Wey Bagusnya ini Lantai paling bawah Di kamarnya Karena kan Kalau Ramsis begitu Tang gak sih Tidak ada lift Jadi kalau di atas Tinggal Kan Lebih jauh jalan Dia ini dapat Di bawah Saya taruh Tasku di ranjang atas Langsung Rebahan di ranjang Paling bawah Sambil menghadap ke atas Jadi pandanganku itu Di bawahnya ranjang atas Karena dua Susentoh ranjangnya Kebetulan Itu malam Teman kamarku Lagi pulang kampung Enggak pernah pulang kampung Orang dia Jadi Orang dekat Pulang kampung Jadi setiap kamar itu Dua anak Masih suatu Tapi beda fakultas Dia pulang kampung Kubuka mini seragam hitam putih Oh Yang aneh kuning Lehernya Garis-garis lehernya Garis-garis disini Lipatannya Kalau biasa Lewak itu Di mana kamu daftar Ini tomaret Iya Biasa begitu Kubuka mini seragam Jadi kupak itu Boxer Sama baju kaos Kembali Lagi barin Sambil Isap rokok Saya perhatikan Itu satu persatu Sudut ruangan Yang ada di kamarku Ada gitar Tak gantung Almumater di atas kursi Di atas lemari Ada mesin ketik Di mana kok hidup Detailnya Dan pandanganku Terakhir menghadap Lemari Yang ada cerminnya Yang pantulannya Bisa dilihat Ranjang atas Sudah mulai masuk Biar nutah Matamu Tetap kesana Betul Biar nutah Bilang jangan kulit kesana Kesitu miseng Atau Bungkus Matamu Tidak cerminnya Rokokku masih ada Setengah batang Rencananya Mau kehabisi Di depan kamar Sambil main gitar Rencananya Namanya rencanakan Manusia Cuma bisa merencanakan Tuhan yang Menentukan Baru kamu bangun Selia itu Bantal guling Bergeser Tung 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 Mungkin lagi Halo Jain Tapi bergetar nih Halo Jain Begini Aduh Bambannya terbalik Rokoknya Bagus Jadi bikinkah kesibukan Bikin kopi untuk saya minum Depan kamar sambil merokok Sibuknya Mita Kuingat sekali tuh Belum piku aduk kopiku Itu bantal guling Lompaki dari ranjang Tung 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 Cancu 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 Mungkin halumuh sekarang Agak beda Iya Kamu kan halo lagi Coba deh diperiksa Itu bukan bantal guling kali Coba deh dilihat Coba deh dilihat dulu deh Coba deh dilihat Berapa kali ikat Cuma atas bawah Atau ada di tengah-tengah Kalo di tengahnya ada kapas Mwew 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 Ada Ada Dia lompat Masih bisa sih sebenarnya Dilogikakan Kalo memang mau Mungkin pada saat dia Bikin kopi Kena tangannya Dia geser langsung jatuh Dia lompat itu Bantal guling Dia lompat Ternyata pocong bisa saja Ternyata pocong bisa saja Iya bisa saja Tapi Bagaimana penjelasannya Cancu Kupaksa diriku berpikir positif Bukan mitu kawan Bukan mitu Kayaknya Solusinya Dengar kena bilang Mungkin angin Tidak cancu Tidak cancu Tidak cancu Tidak ada angin Biar kau kentuk Dua hari Di dalam baunya Kalo begitu Di dalam baunya Dengar keluar-keluar Dengar keluar-keluar Dimana anginnya Dimana anginnya Angin apa yang bisa Tiup bantal Itu Saya ambil itu Bantal guling Nah ini 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 cancu Ini Ini cancu Orang-orang Yang 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 Di film Yang Kayak Apa itu Aku mau melihatnya Baru takut Mending itu Kopi Ya Nuh Simpel Lari Lari Lumpak Saya ambil itu Bantal guling Kusimpel lagi Di ranjang atas Kututup jendela Oh itu Bantal guling Yang sini Jadi Lompak Yang di atas Kata Yang bergeser Yang tidak ada orang Kayak ada yang Geser kaki Kawan Itu Itu Bicermin Itu Bicermin Kupas apik Kupas apik HPku Di boxerku Saya ambil gitar Dengan kopi Terus saya bawa Keluar Depan kamar Ger Kau pun berani Kau yang orang Paling berani Dibilang Bahwa Kau bukan Orang kuat Dibilang Orang binjai Kau Bukan Kau juga Orang binjai Terakhir Saya masuk Lagi ambil Rokot Tiga batang Di atas Kasur Yang bengkok Karena tidak Sengaja Saya tidur Nah jelas Kayaknya poin Karena rokok Surya Jadi tidak Gampang Dipatah Kau Kau Surya Bisa Jadi Jain batang Masih 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 Surya Minah Isam Panren Panren Kacikoro Saya BBM Ini temanku Yang tinggal Di Blok D Yang tadi Nah teman Dia BBM DBB DBB Masih DB 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 Dia Pink DB Dia Kalau saya Gemini Kalau saya gemini Itu pun bekas Gemini bekas Saya baru kawan Tapi WIWI Itu dia Iphone Bukan BW juga Tapi yang trackball Yang ada ya Bola-bola Memang kasta Tapi Dikasih Minyak kaya putih Baru goyang Betul Itu dia penyakit Makanya Kalau sudah dikasih Minyak kaya putih Tak begini Tak begini Tak begini Tak tir lagi Blackberry Itu mahal Dakota Iya Dakota Datong palsunya itu Apa itu Dakwacan Ya Dikasih Begitu Ya Mesti mau Mesti mau Dikasih Nah Weh tidur mako Kesini Kalau ada rokok Dengan kopi Mau nyami Tauan Dia pancing temannya Temannya Tapi halus Weh tidur mako Disini ada rokok Bau nyami Mau nyami orang Panikmu itu Kalau habis Semua mi Rokokmu Tidak ada Minyak kopi Tidak ada Mati Paling basa-basi Hujangnya Tidak disitu Baik kita mana Nabilan temannya Oke tunggu Oh alhamdulillah Enaknya ada Cahaya Ada cahaya Harapan Biar kau jatuh Dua kali Tiga kali Tidak masalah Singkat cerita Datam ini temanku Bawa kue Kue kering Karena Jadi Dihapus 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 Kompas TV Iya Kena Kompas Baktunya aku cari Kue kering Mbak gue jual-jual Kue kering Karena temannya Baru pulang dari kampung Betul Biasa dibawa 30 menit Menyanyi-menyanyi Habis Miko Bia Tidak ada Miko juga Rokok Ketiga Batan Saya bilang Di temanku Nginap Moko di kamar Nabilang Bagusnya Kodongan Nginap Moko di kamar Ini Mie Kamar Terindah Nginap Moko di kamar Masa Moko balik Ke blok Muna Masa Masa Jauh Jauh Takut ada yang apa-apa Mending disini Amanku sama saya Dengar kelanjutan Saya suruh tidur Di ranjang atas Kau Kurang ajar Kami memang Kau cancu Ikau cancu Nusuromantong Kita Wok Wodoh Saya tidur Dia tidur Di ranjang atas Saya dibawa Pintar Cila Kana lagi Lebih dulu Tidur Temanku Daripada saya Harusnya Nyenyak Minta Karena Nggak Nuciri Tidur Ada apa-apa Di atas Jadi Dia Cuek Dia penuh Mitu Bantal Guling Tau Nggak Bakalan Dibuam Berusaha Maka Tidur Ini Sambil Tutupi Kepalaku Dengan Bantal Hadap Tembok Balok Belakangi Balok 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 Tunggu Dulu Dia Dekat Tembok Itu Rancana Berarti Punggungnya Dia Ketembok Tidak Punggungnya Menghadap Lemari Dia Menghadap Ketembok Biar Tidak Nelaki Lemari Cermin Kalau saya Lebih Lebih Ding Kalau Punggungku Di belakang Mengerti Tapi kan Dia Ada Cerming Daripada Matanya Kecerming Tidak Cermin Lebih Serem Kalau Tiba 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 Ngobi Temalin Teman Tidak Dulu Bulan Tambah Tidak 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 Jadi Terasa Keranjang Bukan Masalah Banyak Goyang Banyak Yang Kasih Goyang Sama Tidak Dia Diam Goyang Bang Tempaku Itu Tidak 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 Ada Kuliah Banyak Sekali Jadi Pindah Di Lantai Tidur Ada Kuliah Dasi Merah Dasi Merah Yang Keluar Bos Ngedono Jadi Ada Kuliah Dasi Merah Yang Keluar Dari Pintu Lemari Orang Pakai Dasi Merah Atau Dasi Yang Merah Dasi Ada Dasi Merah Keluar Dari Lemari Kira 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 Sepuluh Senti Dari Ujung Nya Kira Kira Sepuluh Senti Dari Ujung Dasi Mosei Lilit Di Mataku Jadi Itu Jadi Itu Dasi Mau Nambil Mau Nika Di Matanya Biar Kayak Anu Enak Amang Matanya Betul Kacamata Tidur Jadi Diambil Dasi Dia Pegang Itu Dasi Ternyata Yang Nga Pegang Itu Bukan Dasi Lidah 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 Orang Kau Pegang Lidah Nggak Salah Kau Memang Cancu Kenapa Kau Berpikir Kalau Itu Dasi Astaga Aku ingat Sekali Itu Teksturnah Sampai Kodong Iya Pasti Bahasa Baru Lata Lata Sudah Minum Kopi Panas Dua Dibawa Kalau Panas Baru Lepas Sekali Berasain Lompak Keluar Lewat Jendela Belakang Lompak 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 Keluar Lewat Jendela Belakang Sambil Saya Gocan 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 Ranjan Dari Luar Bangun Sandi Bangun Bangun Ada Tidak Baik Tidak 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 Satu Menin Itu Saya Gocan Baru Bangun Bangun Sandi Kodong Kodong Sandi Orang Baik Itu Sandi Kodong 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 Sandi Respek Respek Untuk Sandi Temannya Bangun Bangun Tidurnya Karena ribu Ada beberapa Anak mahasiswa Yang terbangun Sampai penjaga Asrama Yang stay Di portal Depan Datang ke kamarnya Ceritakan Ini ke penjaga Asrama Jadi Suruh Tidur Di kantor Asrama Karena Kebetulan Sampai pagi Menjaga Sandi Ini Minta Ditemani Cuci Muka Karena Tak Bangun Buka Jili-jili Temani Tau Masuknya itu Balas budimu Semua WC kan Diluar Jadi Saya Temani Masuk WC Saya Tunggu Di luar Biar Saya Masuk Juga Biar Saya Lihat Taimu Masuk Di WC Sandi Di luar Matunggu Belum Pina Cuci Muka Sandi Sandi Berteriak Sandi Berteriak Sandi Minta maaf Kasar Bahasanya Sambil Lari Keluar Nalewati Nalewati Yang posisinya Lagi Kutunggu Di WC Semua orang Yang ada Disitu Mahasiswa Yang tak Bangun Tadi Lari Semuai Lagi Ke Pos Jaga Di Pos Jaga Baru Carita Sandi Kalau yang Lihat Kepala Sambil Mengangah Mulutnya Pantas Gita Wajar Di Sandi Orang Diam Sekali Keluar Kata-kata Di mulutnya Pantas Wajar Dia lihat Kepala Sambil Mengangah Mulutnya Baru Tak Bucillah Matana Di dalam Kloset Jongkok Tak Bucillah Matanya Di atas Kloset Di dalam Di dalam Kloset Ih Ih Bahayanya 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 Katain Tukau Nggak Maksudnya Saya Kupertanyakan Eh Orang Nggak Tau Janji Ternulisan Tid Iya Karena Kan Baru Kudang Bangung Kudang Tau Jini Betul Betul Dan Jini Dijelaskan Belum Pindah Cuci Mukanya Siapa Tau Memang Itu Taya Bentuk Muka Jadi Tak Bikini Jelek Iya Ada Bantuan Orang Bera Tolong Kiski Biar Ada Orang Kagek Mulunya Jadi Jadi Tidak ada Yang tidur Itu Malam Sampainya Pagi Pokoknya Itu Tekstur Lidah Yang Saya pegang Real Sekali Dari Lidah Lidah Sapi Singkat Cerita Saya Urus Surat Pindah Seram Aku Langsung Pindah Kawan Terima kasih Tinggal Bukan Surat Pindah Kamar Langsung Mentongi Keluar Dari Asrama Ngekoski Biar Bayar Terima kasih Timbal Terima kasih Cancuk Thank you Cancuk Dan juga Tadi Ceritanya Yang pertama Nah itu Yang pertama Juga Mungkin Belajar Dari Cancuk Singkat Ceritanya Sedikit Betul Dia singkat Betulan Dia singkat Betulan Dia lompak Betul Itu Aduh Sangarnadi Ceritanya Satu jam Sempat Kata Bang Kata Adik Kenapa Aku bilang Bau Apa Bawa Melati Ternyata Baju Muslim Baju Muslim Melati Bukan Melati Baca Bawa Bawa Bukan Melati Bukan Melati Bukan Melati Cuma Bawa Parfum Parfum Air hidungnya Parfum Yang biasa Yang di mobil Guys Teman-teman Semuanya Terima kasih banyak Adik sudah mulai Agak-agak Disini Dengar cerita Nah Ini yang paling Parah dari kita Kenapa itu Dipikir-pikir Untuk take Balorang After ceritanya After take Ininya Karena kan ini Masih hidup Setelah ini Setelah ini Kayak Sebentar ini Beraktifitas Masih menempel Yang tak Begini Ya Jadi Buat teman-teman Yang mau mengirim Ceritanya Passwordnya Itu adalah Burung Burung Libra Pantun Burung Libra Pantun Nanti bakal Pantun Burung Libra Pantun Oke Sampai jumpa lagi Teman-teman Terima kasih Yang sudah Mengirimkan Saya kasih Kau 1 jam Untuk 2 minggu Iya Bayar Dadah Sampai jumpa lagi